Apakah tidur-tidur sebelum tahajud? Ini juga menjadi problem, menjadi permasalahan. Seringkali orang, hei tak boleh tahajud, kenapa belum tidur. Kalau kita melihat kepada makna tahajud, atau definisi daripada tahajud itu memang tahajud itu as-salah ba'danun. Definisi tahajud itu, sholat setelah tidur. Menurut definisi inilah, orang mengatakan bahwa kesunahan sholat tahajud itu setelah tidur. Jadi apa saja sholat malam yang kita lakukan setelah tidur, itu disebut tahajud. Andai kata jam habis sholat maghrib, baring-baring tertidur saya. Bangun tak bangun, sampailah jam 9 malam. Sadar jam 9, langsung saya sholat isya. Maka sholat yang saya lakukan, sholat isya yang saya lakukan setelah tidur, ulama mengatakan selain itu sholat isya juga disebut tahajud. Secara penamaannya. Kenapa sholat tahajud itu sholat setelah tidur. Tidak terkait dengan dua raka'at, tak terkait sholat sunat, apakah sholat wajib. Pokoknya sholat yang dilakukan seseorang setelah tidur disebut tahajud. Tapi kalau seseorang mengatakan bahwa tahajud itu adalah sholatul leil, sholat malam. Tahajud itu adalah sholat malam. Maka dalam hal ini, ulama mengatakan kesenahan sholat tahajud tidak harus tidur. Pokoknya sholat yang dilakukan di malam hari tahajud. Lebih-lebihnya di sepertiga malam. Ada yang mengatakan tahajud kalau menurut definisinya sholat setelah tidur. Ada yang pendapat mengatakan bukan, sholat tahajud tidak harus setelah tidur. Sholat tahajud itu masuk dalam kategori sholat malam. Kalau dia masuk ke dalam kategori sholat malam, tak harus tidur. Pokoknya dia lakukan di malam hari itulah tahajud. Artinya boleh. Jadi intinya terkait dengan tahajud ini secara pelaksanaannya ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan ini pendapat yang kuat atau muqtamad. Sholat tahajud itu sholat setelah tidur. Yang kedua sholat malam. Sholat tahajud itu adalah masuk dalam kategori sholat malam. Kalau disebut sholat malam, tak harus tidur. Terima kasih telah menonton!